Kami Resnakoba Jakarta Selatan ingin memberitakan perkembangan dari kasus JN yang sudah dipresiskan oleh Pak Kapolres Dan hasil yang kami dapat bahwa seperti yang sudah disampaikan JN ini pernah menggunakan narkotika jenis ganja bersama rekan Rekannya inilah hari ini kami menyampaikan kami melakukan penangkapan lagi Tepatnya sekitar jam lapan pagi dan diakui bahwa benar inisial RE pernah menggunakan narkotika jenis ganja bersama dengan JN Di rumah dan setelah kita lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa jenis ganja juga dengan berat 15 gram Dan RE sampai detik ini juga belum ada lawyer yang menggampingi Keluarga pun sudah menjemuk Keadaan RE ini baik-baik saja Anda melihat kondisi dan fisiknya juga baik Kami juga memperlakukan RE dengan baik dan RE sangat kooperatif memberikan semua keterangannya Dan membenarkan apa yang di hasil interview dari JN Dan RE bisa kita kenakan pasal 111 ayat 21 dan juga kita bisa subsidiarkan pasal 127 Udang-undang narkotika Si RE ini adalah juga seorang entertainment dan dia juga masih aktif menjadi seorang entertainment sampai saat ini Bulan RE bawa dia juga sebagai pemula untuk menggunakan narkotika jenis ganja ini Awalnya sekitar bulan Maret lah Bulan Maret 2019 ini Sampai interview ke arah pekerjaannya Yang paling terpenting bagi kami adanya pengakuan barang bukti Terbukti ada padanya dan bukti bahwa barang tersebut mereka sadar ini narkotika jenis ganja Dan mereka sadar melakukan penyimpangan Sebenarnya si JN ini menggunakannya itu terakhir itu dia sendiri Setelah dia mendapatkan barang bukti yang dari rekan satunya lagi yang saat baru kenal juga Yang inisialnya TDPU Ini kan berteman Lalu karena kedekatan ada komunikasi antara teman Berdekatan kemudian saling ada sharing lah Keluhan saya kok susah tidur Kemudian disitulah Sehingga mencoba untuk menggunakan Bu dari proses pemain Berarti diajak ya bu Bila saran sih dari pengakuan JN sih Enggak Cuma dari JN sendiri pengakuan hanya dia menyampaikan kelompok pesannya Ya mungkin dia tertarik untuk menggunakan itu Setelah kita lakukan interogasi bahwa JN mengaku sebenarnya 6,01 itu dia sendiri yang mengintar kepada TPUT Bu dari hasil pemeriksaan sementara DPOT ini dari kalangan artis juga atau memang bandar atau seperti apa? Ya belum bisa kami cari tahu ya Tapi kemungkinan ini temannya si Dari temannya si RT aja Kalau kita lihat di komunikasi antara TPU ya Memang mereka memang berteman sebenarnya Teman lama yang sudah lama tak berjumpa Saat berjumpa Lalu terjain lagi komunikasi Lama tak berjumpa Karena ini teman lama Saat ketemu lagi Mereka saling berkomunikasi Pertama kali mereka ketemu lagi di Bandung Terus setelah si RT ini pulang ke Jakarta Komunikasi terjalin Nah disitulah Terjain 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 Namanya orang coba-coba Pasti dia coba sedikit Simpan Sama seperti JN Karena dia mencoba-coba dia menyimpan juga Ada keinginan dia mencoba lagi Pertama tuntutan kerja yang terlalu maksimal Kemudian susah tidur Merasa bahwa dengan menggunakan Ganja ini bisa membantunya untuk terlelap Terlelap tidur dengan waktu yang sangat singkat Nah intinya suatu hal yang salah Mas Udah berapa kali pake mas? Biar nanti ke gini kayak gendol Atau lo yang saya nantinya Yang teras di sini Nanti siapa aja yang jemuk gitu? Banyak dari keluarga, sahabat Dekan kerja juga banyak Kama SOB Kepasuk orang-orang Kemarin sempet makan badan baru Kepasuk orang-orang Kemarin sempet makan badan baru Kepasuk orang-orang Enggak, emang Mereka tau aku syukur makan Kadang kan Jadi mereka sempet makan Mencak makan bareng juga Sangat membantu sih Mereka pikiran sih tetap bisa tidur Lihatkan semua yang tetap support kamu Saat ini seperti itu sih Syukur banget sih Syukur banget mereka Tetap support saya Walaupun Kondisi ini Makasih banget Walaupun saya bikin mereka nyesel Bikin mereka kecewa Makasih Dan terima kasih juga buat Mereka Ulfivik Dan timnya Udah Membuat saya sadar Gak terjuruh musuh di dalam lagi Karena bener kayak ganja Saya pengen Saya pengen Pengennya gitu sih Terkait dalam kamu yang akan kamu bintang Mungkin udah ada komentasi dengan keluarga Atau pengacara ini Belum tahu Belum tahu Boleh tanya ke Apa yang saya tanya ke Apa yang saya tanya Itu sih Kerana kebodohan saya Dan saya Beri mengikhlaskan itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mohon maaf Buat Timku Fivik Timku Fivik Tuhan ke saya Rakan-rakan wartawan Terima kasih semua Udah 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 Bantu saya sadar Terima kasih Apa yang membuat kamu Mas kuat dan juga Masalahnya Luarga saya Luarga saya Luarga saya Luarga saya Luarga Orang-orang Pesan saya Sampai 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 Jepri jangan diulangi lagi ya Jep Nah, ingin saya sampaikan Perkembangan Berkata dengan Kasus Malkupika Yang Yang Tersangkanya NN ya Menang dengan CD Jadi NN dan CD Sudah Kita lakukan Penangkapan kemarin ya Jadi NN dan CD Menyatakan bahwa Barang itu dari siapa Itu diadari Dari Dari si TB TB alias HD Itu TB alias HD Ini kemudian kita Integasi kembali Dari siapa Yang mengatakan dari Si E Ada si E Si E Si E ya Ini ya Nah, ini si E Si E Udah udah Ini si E ya Itu Jadi si E ini Ini Ngarung medana ya Yang ada di LAPAS 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 Dan Kebetulan dari si E ini Ini yang Dimintai tolong oleh Persangga PB Ya Jadi tolong untuk Mencarikan Dan menarutkan dari Sabu Ya Sabu Itu Jadi Komunikasinya Menggunakan apa Telepon Jadi TB ini Telepon dengan si E Karena yang bersangkutan Pembutuhan barang Kemudian dari E ini Disampaikan Oke Tunggu dulu Nah kita Komunikasi dengan Dengan si IP Ya Dengan si IP Dengan si IP Karena IP ini yang Di atasnya E IP itu ini Ya Ini IP Ini IP Ini juga Juga Narbidana Narkotika Di LAPAS Ya Jadi IP ini dengan E ini Satu kampung Bertetanggaan Ini saling kenal Dan kemudian Di IP juga tetangga Berkembang juga Satu IP juga Satu IP Jadi di IP Jadi di IP juga Bertemangan juga Dekat-dekatan kamar juga IP dengan kayaknya Setelah itu Tentunya si IP Ini kan juga Dicurhati Untuk Surung mencari barang Atau Tekademi Sabu Akhirnya Dia juga Komunikasi dengan Si Initial Yul Yul ini masih DPO Yul ini DPO Dan ini yang sedang Sekarang ini sedang kita Ya Prediksi sebagai Pemilih barangnya Karena dia belum Ketanggap Jadi kita belum Mengetahui Apakah ada diatasnya Lagi Atau Dari temannya Kita belum dapat informasi Dan Sudah Terpenuhi Akhirnya si D ini Menyumumasikan Ke Tb Ke Tb Bahwa Oke Saya ada barang Ada barang Tolong nanti Barang itu Nanti Tb Komunikasi dengan Sika K Ini DPO K Ini ada di luar Lp Di luar Lp K Ini adalah Temannya Temannya E Temannya Ya Temannya Temannya E Jadi E Ngomong sama Kak E Kak Ini ada Orang pesen ini Ya Ada orang pesen Tolong Barang diletakkan di pinggir jalan Di Play Apert Gw6 Nanti Ada orang yang mau ngambilnya Jadi Di Di mana pinggir jalan Oh Ternyata diletakkan di Pian Leic Trade Yang ada tandanya Jadi Biar nanti si Tb ini Ambilnya Gampang Ada tanda titik Medannya Di sana Jadi Dia mengambil Barang itu Mungkin nanti Menjadi pertanyaan Si Tb ini Membelinya 1,3 juta 1,3 juta Kemudian Ke E Ini Juga ke IP Dia membelinya 900 juta Dan nanti 900 ribu Jadi E ini Ada keuntungan 400 ribu Keuntungannya Setiap Transaksinya Nanti Kemudian Untuk dia DITUI Selain Tidak 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 dan kami sebagai warga negara yang baik tentu harus sepatu pada hukum dan selanjutnya tentu kami berharap ada upaya perdamaian dengan kekuatan di pekerjaan pertama kami melakukan pendekatan juga dengan pekerjaan ya supaya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan karena memang kami anggap ini adalah suatu pekerjaan ya dan di dalam BAPnya Perisata juga disampaikan bahwa ini sesuatu yang spontan, tidak ada niar kira-kira seperti itu Perisata itu sebetulnya diprovokasi oleh korban ya karena pekerjaan itu bermula dari teman wanita yang disana itu diganggu atau digoda oleh lawannya korban sehingga terjadilah insidennya itu jadi itu spontan ya jadi bukan sesuatu yang direncanakan atau yang ini akan untuk itu dan untuk serang aja kami sebagai keluarga juga perlu berharap bahwa ini bisa diselesaikan secara keluarga kalau ada penjemputan kembali bagaimana Bapak sampai dijemput Bapak? soal penjemputan itu sebetulnya terus terang aja selain kami keusahaan itu sangat operatif dan patuh pada hukum tapi panggilannya itu yang tidak sampai ini jadi alamat yang dipakai untuk menganggil itu alamat rumah KTP sementara alamat tomisilinya tidak di situ hanya itu saya kira ya jadi prinsipnya kami sangat berarti dan patuh pada hukum kalau normatif saya kira 20 hari ya tapi kami upayakan ada penanggungan penahanan dan kami berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat segera dikeluarkan pasal-pasal yang disangkakan Chris? pasal 351 ya pengenian ringan saya kira ada ancaman 2,8 tahun karena kan memang itu udah lama ya terus masuk sampai 3 bulan keluar juga kan belum ada sebulan batunya perkasnya naik ya itu semua kesalahan Chris juga sih kita mah gak membela ini ya walaupun anak kalau salah ya pasti aku bilang salah ya itu pelajaran buat Chris ya ya kan Chris itu kan sepatut sijur jadi harus hati-hati gak yang di pokoknya Pak Budi itu kan kelihatan semua bergerak itu harus kelihatan ya Antoni mah terima kasih walaupun bagaimana Antoni Chris itu kan berteman juga itu bukan teman baru kok itu juga udah teman lama gitu ya sama-sama di dunia entertain semoga mereka itu akur, baik, game udah cari duit di entertain mungkin bikin vlog bareng gitu lucu, seru itu aja sih dari pihak Tanto paling gitu tapi Chris ini juga sih kalau dari pihak Tanto mah semoga Antoni berbaik hari gitu aja sih ya saya selaku kuasa hukum daripada pasukan peringgangan dan biksu pertama-tama menyampaikan supaya ada orang-orang di sekitar sama hukum yang selalu mengawal dapet yang dulu saya mau selesai tangan aja disini ada saudara Jum dan juga saudara petrian kami minta supaya nah yang kami minta supaya jangan lagi sekali-sekali bergaul dan kami dari kosong hukum juga siap kami bilangkan terhadap orang-orang memadap buruk jangan memperkenalkan suasana kan ya dampak buruk tuh begini loh mengarah atau misalnya contoh seseorang mengajak orang ke kelabih mabok-mabokan ya dunia malam dan lain itu kan membawa nampak ya itu cuasalah satu contoh ada dua ada sepertinya makanya keluarganya dari Sumatera Kalidangga dan kekuasa hukum menyampaikan supaya persoalannya jangan sampai ya berkembang terus orang-orang di sekitar mabok-mabok buruk selalu mengalami selalu pada saat kemarin Salma meninggalkan rujut itu kami selaku orang tua sedang tidak ada misalnya dengan Salma kami tidak sedang berkonflik rambut itu sehingga mis komunikasi lalu tiba-tiba dia pergi biarkan saya kan menduga karya ini tidak sendiri saya menduga dia ada 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 yang kawan-kawan yang masih juga ada beberapa nama kami sedang memastikan ini saya rasa teman-temannya yang membawa mengharapkan baik apa sih mengharapkan baik karena pada saat keberadaan Salma kami telah orang tua makhluk saya juga saya memaksa supaya saya melakukan kejutanan Salma kenapa tidak di menitau si Salma saya cari itu atau itu yang saya maksud adalah teman-teman yang baik bukan malah ikut menimbulkan atau ikut tidak terdiri dengan orang tua yang membuat saya seorang tua juga mengecewa karena ada satu peristiwa Salma tidak salma sampai masuk rumah sakit orang tersebut kan harusnya memberitahu informasi kepada orang tua tapi dia tidak memberitahu sehingga saya sampai tinggi kamu itu apa tidak memberitahu pada saat rumah sakit pas rumah sakit saya kan orang tuanya kamu kenal sama kita orang tua itu jadi hal-hal seperti itulah ini sebenarnya saya sih bukan bukan masalahnya dari Salma tapi satu persoalan yang pernah dibuat itu kan berubah dari Salma jadi kita sampai saya tidak kenal ini juga saya tidak marah sama sekali karena memang saya sama Salma pribadi juga tidak ada persoalan saya rangkul saya berubah hubungan orang tua dan anak juga baik jadi saya lihat kenapa saya ada dugaan pengaruh buruk di luar karena setiap Salma di luar itulah ada aja lah telepon tidak bisa dihubungi tidak kasih kamar kadang-kadang pulang tapi dari instastory saya melihat kumpul ada di sini ada di sini sama teman-temannya itu sama teman-temannya itu jadi saya lihat ini temannya betul-betul tidak baik maksudnya tidak membawa Salma untuk baik jadi dia bisa dikatakan kurang baik kurang baik buat saya kurang baik bang teman-temannya cewek teman-temannya cewek teman-temannya cewek atau cowok pacar pacar atau teman bang kok bisa mengaruhi banget sih mengaruhi banget teman aja ada gak di bakang abang atau gak deketan spesial gitu bang teman dekat sama saat ini kalau teman kan iya gak pengaruh itu pengaruhnya bang mungkin gak sih ada hubungan spesial enggak ada setahu saya gak karena saya sudah tanya-tanya cuman teman-teman dekat aja yang masih kita apa namanya pelajari ya sejauh mana iya artinya saya juga tetap kalau buat saya mereka-mereka itu bisa bisa di apa namanya dikasih tau lah gak segampang bisa mengerti bahwa kami selama orang tua sudah tidak menjijinkan kami untuk berkawan dengan mereka mereka tahu diri agar tidak berkomunikasi dengan pemerintah kami tapi kalau memang mau coba ya pasti saya akan temukan kok caranya bagaimana untuk menjerat mereka secara hukum jadi saya mau perlu sampaikan bahwa ini kan berita ini kadang-kadang juga belum tahu sebenarnya orang tuanya saja sampai saat ini sama sendiri belum komunikasi langsung bahwa dia ada pindah agama lah atau memiliki agama yang lain karena terus terang saja orang kalau datang ke gereja bukan berarti sudah dikristankan orang datang ke masjid bukan berarti sudah dimusulinkan jadi tidak segampang itu orang masuk kristankan ada tahapan ada prosesnya yang luar biasa tapi dia sendiri kebaktian memang jadi begini kebaktian itu bukan berarti sudah dikristankan orang boleh ke gereja orang boleh datang ke gereja untuk berdoa mungkin diajak teman-temannya jadi ini masalah privasi masalah iman jadi kalau menurut saya kalau orang-orang yang berstatut di luar tidak tahu pokok permasalahan orang tuanya sendiri sampai saat ini menganggap bahwa salbat mas itu selimut karena memang selama ini juga sholat bersama kegiatan-giatan agama yang bersama jadi maksud saya jangan telah saksir bahwa orang kerejalan itu kebaktian lalu sudah dikristankan karena masuk kristian itu butuh proses yang banyak tidak segampang itu mungkin bisa ditanya langsung sama Pak Pandeta itu seperti apa sih orang yang bisa dikatakan menjadi orang yang masuk kristian yang jelas pertama hukuman pribadi kemudian ada mausres ada tahap dalam sehingga betul-betul bahwa dia pribadi mengakui selama dia belum mengakui kan kita tidak bisa bilang karena itu misalnya pribadi dia jadi tahap demi tahap yang seperti kuasa hukum katakan ada proses yang namanya katastasi ada sekremen babisan enggak gampang dan itu harus izin orang tua apalagi selama ini masih dalam pengawasan takua itu harus seizin dari jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya